Anak kandungnya Ismail yaitu Nebayot Kedar saja tidak dijadikan Nabi oleh Allah Apalagi si Mamat dari abad ke-7 Masehi 2.500 tahun setelah Ismail mati Narasi dia menggunakan merubah nama Nabi Muhammad SAW menjadi Mamat Itu tanda sangat-sangat nampak kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Zona Islam dimanapun berada Semoga sehat walafiat amin Kembali lagi di channel Zona Islam Aidi Anak kandungnya Ismail yaitu Nebayot Kedar saja tidak dijadikan Nabi oleh Allah Apalagi si Mamat dari abad ke-7 Masehi 2.500 tahun setelah Ismail mati Narasi dia menggunakan merubah nama Nabi Muhammad SAW menjadi Mamat Itu tanda sangat-sangat nampak kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad tidak pernah jahat kepada orang ini dan nenek moyangnya Nabi Ismail juga tidak pernah jahat di dalam kitab-kitab terdahulu Kita tidak pernah menemukan kejahatan Nabi Ismail di dalam kitab terdahulu Orang ini tidak layak membenci Nabi Ismail ataupun Nabi Muhammad SAW Yang mana kita umat Islam sendiri tokoh-tokoh Israel saja kita tidak membenci Seperti Nabi-Nabi Muhammad SAW kita tidak membenci bahkan kita juga memuliakan sebagai Nabi Teman-teman saya mau bertanya ketika ada Tuhan memberikan rahmat kepada hambanya Mungkinkah Tuhan memberikan rahmat kepada orang yang sudah membenci orang yang tidak dia kenal Bayangkan saya ingat dengan Al-Quran yang mengatakan Allah merahmati siapa yang dia kehendakinya Dan Allah mengizinkan sesat membiarkan sesat orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah sesat Dan kata Allah tidak Allah sesatkan orang kecuali orang itu fasik Lihat cek ya dalam surah Al-Baqarah Orang-orang fasik itu diantara sifatnya adalah memutuskan apa yang Allah suruh sambungkan Orang ini merasa saya yakin ya Orang ini itu bukan Bani Israel Yang berkomentarnya pasti bukan Bani Israel Bani Israel pun belum tentu benci kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ismail AS Nabi Muhammad SAW Nah orang ini kita tidak tahu keturunannya siapa Membenci nenek moyang dari orang lain yang tidak pernah ganggu gugat kehidupannya Bayangkan Kecuali Nabi Ismail pernah berbuat dosa Baru boleh benci Tapi Nabi Ismail tidak pernah berbuat dosa dalam kitab mereka Bahkan Daud sendiri Nabi Daud ya dalam perspektif kita yang maksum Dalam kitab terdahulu dituliskan Beliau mencuri istri orang Tapi itu ditokohkan dan dimuliakan oleh orang-orang ini Orang-orang sorry ya Orang-orang yang beragama Kristen Tapi Nabi Ismail yang tidak pernah berbuat dosa Itu kayak ada kebencian gitu Dia sama Nabi Ismail Heran saya Apa karena Nabi Ismail ibunya budak Ditulis di kitab mereka Nah kalau mereka membenci hanya karena Nabi Ismail itu ibunya budak Nah ini nih cikal bakal rasisme Itu kenapa ada orang rasis Merendahkan orang yang dianggap budak Meninggikan orang yang dianggap majikan Parah ini Paham-paham seperti ini Ideologi-ideologi yang mengeneralisir orang lain Suku-suku tertentu Kemudian mengatakan Suku ini tidak pantas Dapat rahmat Tuhan Suku ini yang lebih mulia Ah paham-paham primitif seperti ini Yang menyebabkan orang-orang ini Kalau dalam Al-Quran itu fasik Karena dia Tidak menyambung silaturohim Ya memutuskan Apa yang diperintahkan untuk disambung Merasa paling benar keturunannya Padahal dia bukan keturunan Bani Israel Ini saya pastikan ini ya Bahkan kalaupun dia keturunan Bani Israel Ya kan Nggak punya hak juga Dia membenci Nabi Ismail dan Nabi Muhammad Nah jadi Semoga kita terhindar dari paham-paham seperti ini Yang merasa Nenek moyang kita lebih mulia Daripada nenek moyang orang lain Keturunan kita Nasab kita lebih baik Daripada nasab orang lain Karena itu dulu Orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Allah Ya mereka merasa Bangga kan dengan keturunan mereka Contoh ketika riwayat hadis Tentang Perang Haibar Ya kan Rasulullah ada tiga pertanyaan kan Kepada orang Yahudi yang hendak meracun beliau Yang ditanyakan apa Siapa nenek moyangmu Mereka menjawab nenek moyang mereka yang hebat Menurut mereka Padahal kan nggak gitu Jadi apa ya Kesukuan ini menyebabkan orang tuh Rasis Nah jadi orang ini Yang nggak jelas Keturunan dari mana Membenci Nabi Ismail dan Nabi Muhammad Yang tidak pernah berbuat salah Kepada orang ini Layak nggak teman-teman Menurut teman-teman orang ini Adalah orang yang betul-betul Di jalan yang benar Astagfirullahaladzim Wajar sih dalam Al-Quran Allah katakan Orang-orang fasik Itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan Di bumi Salah satu orang-orang yang membuat kerusakan Di bumi Itu orang-orang yang membenci Orang yang tidak pernah berbuat salah Bahkan tertulis dalam kitabnya Nabi Ismail Tidak pernah berbuat dosa Entah apa salah Nabi Ismail Dan Nabi Muhammad pada orang ini Untung kita Umar Ismail Diajarkan mencintai Nabi Isa Atau Yesus Dan bahkan Andai pun Yesus yang ditiang salib Itu bukan Nabi Isa Bahkan kata Allah Jangan kalian mencaci Sembahan orang lain Aduh Parah